dari Indah SI. Assalamualaikum Ustadz. Apa nih izin bertanya Ustadz kalau Rasulullah salallahu alaihi wassalam meminta kepada Allah agar Islam dikuatkan oleh Umar dan Abu Jahal. Bagaimana dengan zaman sekarang Ustadz apa masih dibutuhkan hamba-hamba menguatkan sekelas beliau Ustadz? Barakallahsikum. Nah ma'hibbati fiillah. Setiap daerah mungkin berbeda. Ada daerah-daerah yang Islamnya Alhamdulillah Islam disana tegak. Sunnah bisa diterima. Tapi ada daerah-daerah yang dakwah ini sangat ditekan. Mungkin ditindas. Mengalami tindakan-tindakan intoleransi dari beberapa kelompok mungkin yang mereka tidak sepaham. Kalau bicara apakah kita perlu berdoa? Ya tetap namanya doa itu perlu. Tapi sekali lagi doa itu kadang-kadang mengikuti kondisi. Ketika Nabi alaih wassalam sudah berada di kota Medina udah gak ada lagi. Karena Islam sudah kuat. Islam sudah jaya. Tapi Nabi tetap berdoa agar orang-orang yang dikasih hidayah ya. Bagaimana ceritanya Tufail bin Amar Dawusi ketika dia datang ke kota Medina melaporkan bahwasannya Qabila Dawusi ini membangkak. Durhaka mereka. Doakan semoga Allah menghancurkan mereka. Maka Nabi alaih wassalam berdoa mengatakan Allahumma di dausan wa'tini bihim. Ya Allah berikan hidayah kepada daus dan datangkan mereka. Dan mereka datang akhirnya ke kota Medina dalam kondisi sudah Islam. Jadi doa memohon kepada Allah agar dakwah ini dilancarkan atau kita melihat ya di kampung kita ada fulan yang begitu memusuhi dakwah ini. Yang dalam pandangan kita kalau dia insya Allah mengikuti sunnah Nabi alaih wassalam menjadi ahlus sunnah wal jamaah mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya insya Allah yang lainnya bakal masuk umamanya. Ada orang-orang yang memang memiliki pengaruh ya. Orang itu berwibawa, orang itu kadang-kadang orang kaya, masyarakat juga menghormatin dia. Ini terjadi di kota Medina. Ketika Rasulullah s.a.w. mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Medina. Belum tersebar nih Islam di kota Medina. Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya As'ad bin Zurara. Kemudian datang pemimpin Bani Abdil Ash'ad Sa'ad bin Mu'ad yang ketika meninggal dunia Rasulullah itu berketar. Dikasih tahu Mus'ab bin Umair kalau orang ini masuk Islam dibalik dia insya Allah banyak yang masuk Islam. Engkau benar ke niat memohon kepadamu. Dan betul ketika Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam satu kampung masuk Islam. Jadi ada orang-orang yang seperti jadi mengikuti kondisi di kota Mekah mungkin berbeda dengan di kota Medina. Di kota Medina berbeda dengan kota yang lainnya. Kemudian kita di Indonesia dari satu kota ke kota lainnya berbeda-beda. Dari satu kampung ke kampung lainnya beda-beda. Jadi setiap pendakwah setiap Muslim itu berusaha melihat membaca kondisinya. Jangan lihat kayaknya Fulan. Ya Allah mudah-mudahan dikasih hidayah Fulan. Jangan kita kemudian ya berpaling aduh kayaknya susah dia dapat hidayah sudah gak perlu didoain kayaknya. Kenapa tidak? Bukankah hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jal? Allah bolak-balikan sekandang. Semau Allah. Tinggal kita berdoa. Selain ada da'wah ada doa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Hadha wallahu alhamdulillah.